Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mudik atau liburan Natal dan tahun baru sudah mulai terlihat di Pelabuhan Merak, Banten. Terbukti dari ramahnya kendaraan di Pelabuhan Merak, Banten yang sudah mulai mengalami peningkatan. Untuk mengetahui secara langsung situasi di Pelabuhan Merak, kita terhubung dengan kontributor Metro TV, Sefrinal Putra dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat malam, Sefrinal. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi termasuk juga kepadatan di Pelabuhan Merak pada malam hari ini? Ya Ami, kondisi Pelabuhan Merak pada malam ini terpantau ramai dan lancar. Bahkan terjadi kepadatan di setiap dermaga untuk penumpang yang menuju Pulau Semasa dan menunggu antrian giliran kapal di dermaga pelabuhan. Kepadatan ini terjadi di setiap dermaga baik, di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler lainnya. Dan saat ini pihak ASDP hanya mengoperasikan 6 dermaga karena 1 dermaga dalam proses perbaikan. Selain itu agar tidak terjadi anteran yang lebih parah pihak ASDP berupaya untuk mempercepat mongkar muat kapal yang sebelumnya 45 menit yang saat ini menjadi 35 menit. Amin. Iya, Sefrinal dengan Afi di sini. Lalu bisa Anda jelaskan apakah terlihat juga peningkatan di luar kendaraan termasuk penumpang yang juga ingin berlibur atau mudik pada saat Natal ini? Saat ini sudah terjadi peningkatan kendaraan baik untuk kendaraan pribadi, penumpang kejalan kaki maupun truk ekspedisi untuk tujuan kesempatan. Terjadi peningkatan sebanyak 15-20 persen yang mana jumlah penumpang hari ini menurut data operasi ASDP 29.351 orang yang mana sebelumnya 23.720 orang. Untuk kendaraan pribadi sendiri 3.601 unit dan sebelumnya 27.2703. Dan bos sendiri juga mengalami kenaikan yang sebelumnya 266 unit, saat ini sebelumnya 202 unit. Begitu juga dengan truk pribadi terjadi kenaikan masing-masing di 15 persen. Amin. Afi. Saif Rinal, cuaca menjadi perhatian semua pihak untuk melakukan perjalanan. Bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi cuaca di sana? Saat ini kondisi cuaca di Pelabuhan Merak sendiri, angin cukup kencang dan arus di bala laut yang membuat kapal feri susah sandal di dermaga Pelabuhan. Menurut keterangan ASDP sendiri, kecepatan angin hari ini rata-rata di 20 senot. Ya baik, saya Frinal Putra. Terima kasih atas laporannya dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat kembali bekerja. Terima kasih atas laporannya.